Kambing Gulabi adalah jenis kambing yang populer di Timur Tengah. Mereka adalah kambing yang populer di Pakistan dan India, di mana kambing biasanya dipelihara untuk daging dan susunya. Kambing Gulabi adalah jenis yang dihasilkan dari persilangan empat ras yang berbeda bersama-sama. Empat ras yang disilangkan termasuk betal, rajan puri, patri, dan kamori. Betal dan rajan puri adalah persilangan utama yang digunakan dalam pembuatan kambing Gulabi. Ini berarti bahwa mereka memiliki pengaruh paling besar pada ras Gulabi. Mengapa telinga kambing Gulabi begitu panjang? Telinga Gulabi dapat menggantung dengan baik melewati titik bau dan seringkali memiliki penampilan yang bergelombang karena sangat lebar. Tera ini cenderung mengembangkan kerutan di bawah dagu karena kelebihan kulit. Sebenarnya ada alasan bagus untuk pelebihan kulit dan telinga yang panjang. Beternak kambing Gulabi tidak banyak perbedaan dalam beternak kambing Gulabi dibandingkan dengan jenis kambing besar lainnya. Kambing ini tumbuh subur, diiklim panas dan kering, jadi Anda mungkin perlu membuat beberapa perubahan pada lingkungannya. Pembibitan kambing Gulabi-Kambing Gulabi cukup mudah dikembang biakan. Jantan sangat produktif dan satu jantan dapat berkembang biak sebanyak 25-30 ekor betina. Kambing Gulabi adalah kambing yang berharga, jadi beternak mereka bisa menjadi usaha yang menguntungkan. Seperti berat lainnya, pastikan hewan ternak Anda dalam kondisi prima hewan yang ditenakan harus sehat sebelum ditenakan. Kambing Gulabi dapat memiliki antara satu hingga empat anak sekaligus. Ciri-ciri kambing Gulabi Kambing Gulabi adalah kambing yang berbadan besar. Mereka unik semua berwarna putih dengan kulit merah muda. Padahal, kata Gulabi sebenarnya berarti merah muda. Rambut putih dengan kulit merah muda di bawahnya memberikan tampilan merah muda lembut pada ras ini. Bahkan jari kaki dan tanuknya berwarna putih. Tanda bahwa gulabi itu murni dapat dilihat dengan melihat ekornya. Ekor harus memiliki rambut putih dengan kulit merah muda. Kulit kambing Gulabi yang naji seringkali berwarna gelap di sekitar ekornya meskipun bulunya berwarna putih. Terima kasih telah menonton!